Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan video tadi ya ini yang tadi ini 500 watt sudah kena sudah jadi ya sekarang ganti yang 300 watt untuk yang 300 watt ini hanya memakai 2 IGBT ya ini IGBT sama 4 VAT ini dia 1 2 3 4 untuk inverter ini dan memakai double layer memakai double layer kenapa double layer dinamakan double layer karena atas bawah ada kitnya ini dia ini ada disini juga ada untuk ini sempat saya bingung ya ini IGBT nya dihapus digosok seri nya jadi saya gak tau yang ini yang bawah ini yang memakai 4 VAT ini memakai K2482 N channel 12 ampere 500 volt MOSFET ini yang bawah 500 volt 12 ampere sedangkan ini dihapus seri nya gak tau kalau sejenis ini biasanya pakai IGBT biasa juga bisa sekarang untuk modif ya untuk PWM nya sama ini ini juga dihapus seri nya sebentar itu dia kelihatan gak ada seri nya sempat bingung juga saya itu dia gak ada seri nya jadi kosong untuk jenis ini biasanya pakai TL494 biasa pakai PWM ICPWM TL494 yang jenis ini sedangkan ini untuk IC SMPS SMPS ini ini untuk sebagai pendorong ini modul ini selanjutnya kita bagikan tutorial untuk gimana sih caranya agar supaya ini ya cara kerjanya ini IC ini tidak klip sekarang kita potong nah ini bagian dia di pin 12 13 kita potong nah ini dia lalu kita kasih tegangan sendiri pakai ini pakai DC to DC step up pakai ini langkah selanjutnya caranya yaitu nanti saya jalankan dulu disini ini saya potong ini potong terus kasih tegangan disini ya ya dikasih tegangan disini sendiri untuk 12V disini dengan awalnya sini saya potong ini dibiarkan saja gak usah dikasih tegangan ini dia ini kasih tegangan 12V pakai step up sedangkan ini ya ini dibiarkan saja gak usah dikasih tegangan yang ini ini dikosongin saja yang dikasih tegangan yang bawah ini sebentar untuk selanjutnya kita coba dulu kasih tegangan sendiri 12V agar supaya untuk pengeluaran sini stabil ya gak turun naik 12V ya 220V AC ya agar tidak turun naik seandainya untuk PWM nya gak naik ini kalau baterai akinya turun sampai 9V otomatis masih kerja ini ya 9V masih kerja karena disini masih ada tegangan ini masih ada tegangan 12V disini jadi untuk PWM ini AC PWM ini masih kerja untuk pembangkit ini ada MOSFET IGBT2 sekarang kita port ya sekarang kita ini dulu kita coba untuk kasih tegangan sendiri di IC PWM nya IC sini kita kasih sendiri ya tegangan 12V pakai DC step up sebentar kita coba dulu kita solder dulu ya ini dia setelah saya modif saya potong jalur ini ini saya potong terus IC PWM langsung saya kasih ini saya kasih ini saya kasih tegangan sendiri ya saya kasih tegangan sendiri dari sini step up ini ini dia ini masuk sini ya masuk ke sini bisa dilihat ini nah ini dia mungkin teman-teman mau coba nah ini dia potongannya kelihatan untuk IC PWM nya aja ya yang dikasih tegangan 12V pakai step up ini dan usahakan untuk pemotongan ini harus bersih supaya tidak jalar tidak masuk ke sini ini untuk penguat agar untuk cara kerja inverter ini bisa bertahan lebih lama kalau seandainya AQ ya AQ untuk tegangannya menurun bisa juga dimodif pakai ini ini dia bisa dilihat lebih jelas untuk PWM untuk listrik anda untuk dirumah barangkali teman-teman mau modif silakan itu dia bisa saya kasih tutorial dan bisa jadi uji coba ini dia nah itu potongannya dan untuk yang kabel merah itu dikasih step up ini sebagai jalur utama untuk menuju ini sekarang kita coba kita kasih tegangan dulu kita nyalakan nah itu dia sudah nyala sekarang kita cek 12 voltnya ini nah itu dia kelihatan 12,12 terus sekarang kita colokan ke listrik ini dia kipas angin ke sini nah itu dia sudah nyala listriknya otomatis sudah bekerja ya nah itu dia dingin sekali jadi keutamaan untuk step up ini agar supaya IC PWM tidak menurun tegangannya ini agar supaya tidak menurun tegangannya dikasih ini step up ini langsung ke IC ini dan langsung nyala listrik kita coba kita matikan dulu listriknya apa kipas anginnya bentar nah ini dia kita matikan dulu nah ini colokannya nah matikan sekarang langsung kita kasih kipas lagi sebagai percobaan nah itu dia kita nyala berarti sudah bekerja untuk jenis inverter atau jenis apa di rumah ya jenis kalau ada listrik mati atau apa bisa dimodif kayak gini supaya untuk mensupply ini tidak menurun IC PWM ini dan berjalan normal dingin sekali itu terima kasih tutorial dari kami selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati